Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jambi sudah merampungkan berkas pekaroh Tigo Tersangko dalam dugong korupsi pembangunan auditorium Universitas Islam Negeri Sultan Tahasai Pudin Jambi Kejaksa Penuntun Umum Kejati Jambi. Hal ikut dibenarkan Kasipenkum Kejati Jambi, Lexi Patarani, yang mengatakan bahwa terhadap Tigo Tersangko, kasus UIN nak secepan yang disidangkan. Ketiga Yanni Hermantoni, selaku pejabat pembuat komitmen, John Simbolon, Direktur PT Lambo Ulina. Iskandar Zulkanain, kuasa Direktur PT Lambo Ulina. Lexi menambahkan, kini Kojak Sab Nuntun Umum melah nerima berkas penyidikan dari tim penyidik dan sedang diteliti apokal sudah lengkap syarat Pormile. Sedangkan untuk seorang tersangko yang baru diamankan penyidik di Palembang, Lexi mengaku penyidik nak melimpahkan dengan caro nyusul.